Intro Siapa sangka jika sampah dan eceng gondok yang biasanya mengotori sungai bisa diolah dan dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat luas? Hal itulah yang dilakukan PT Indonesia Power Unit Pembangkit Saguli. Melalui program Saguling Clean, perusahaan penghasil listrik ini mampu merubah sampah dan eceng gondok menjadi bermanfaat yang dilakukan dengan Biomass Operating System of Saguling atau BOS. Saya mengindah kepada Pak Bupati, kepada Pak Gubernur, kami hadir bersama masyarakat ingin berkolaborasi tanpa dukungan masyarakat dan dari benda, kita juga akan bisa berkembang. Citarum-harum, saya yakin bisa terjawab dengan program ini. Karena ribuan ton sampah akan bisa menjadi ribet. Seperti ini yang akan terguna. Pabrik tekstil, pabrik tahun. Jadi saya kira ini hari Jumat yang baik, saya anggil. Masyarakat, pemerintah, termasuk perusahaan-perusahaan di sekitar, tetap berangkulan. Ini adalah jawaban yang sangat bagus. Ada dari ITP di sini, ada dari Wanatri di sini, ada dari LSM di sini. Yang harus berkolaborasi. Dan ini saatnya nggak bisa ditunda lagi. Kalau ini terlambat, sungai kita sudah akan menjadi isu yang tidak enak. Padahal kita lihat tadi, kalau seandainya selesai, ini kawasan kita bersih. Betul, Pak. Atau baru-baru, kita kembali memakan ikan. Karena ikannya segar dan aman, Pak. Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian Sumber Daya Mineral, Haris, mengatakan, apa yang dilakukan PT Indonesia Power Unit Saguling ini merupakan gagasan yang brilian. Karena mampu menjadikan sesuatu yang awalnya tak berguna, menjadi sesuatu yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis. Yang pertama ini, gagasan ini sangat brilian menurut saya. Karena selama ini kita memang punya banyak permasalahan dari aspek sampah. Dan masalah ini kan memang ada beberapa solusi, tetapi tidak semua solusi itu bisa pas untuk di semua kondisi kita. Kalau di sini kita melihat, ada skala-skala kecil yang bisa dibangun, memanfaatkan sampah pasyarakat yang ada dihasilkan oleh pasyarakat yang ada dihasilkan. Dan juga kebetulan di sini adalah sampah yang bisa dikolek di danau. Dan itu merupakan satu integrasi teknologi yang sangat bagus. Mulai dari penahap, dari mengambil sampah, kemudian sampah itu dijadikan, diproses di sini menjadi energi, lalu energinya dipakai untuk menghasilkan listrik. Nah itu satu dari masalah menjadi manfaat. Nah itu menurut saya satu hal seperti yang disampaikan tadi, itu satu hal yang sangat besar impact-nya terhadap masyarakat, khususnya untuk masyarakat lokal yang ada di sekitar sini. Dan ini adalah salah satu sumber potensi ekonomi yang bisa dikembangkan.